Halo assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Ibu Azza nah di video kali ini saya mau buat cemilan yang sangat simple resepnya pun sangat ekonomis banget dan ini adalah martabak mini atau martabak krepes coklat ya bagus juga untuk jualan atau cara buatnya silahkan ditonton ya nah ini pertama-tama kita siapkan wadah bersih lalu masukkan tepung beras sebanyak 10 sendok makan Oh ya yang baru bergabung boleh dong tekan tombol subscribe like comment share dan tekan lonceng notifikasinya yang udah subscribe terima kasih ya kemudian kita tambahkan tepung maizena sebanyak 4 sendok makan ya lanjut kita tambahkan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan susu bubuk 2 sendok makan lalu ini kalau mau ditambah atau diganti dengan susu cair boleh ya ya bun ini ada baking powder setengah sendok teh baking soda 1.4 sendok teh lalu ini tambahkan dengan gula pasir 6 sendok makan garam halus 1.4 sendok teh kemudian ini kita aduk dulu menggunakan sendok hingga tercampur rata disini saya menggunakan air putih saja ya bun jika mau menggunakan susu cair boleh dan susu bubuknya di skip masukkan air putih sebanyak 150-200 ml secara bertahap sambil kita wis ya nah ini sisa air putihnya kita masukkan semua lalu ini kita aduk hingga adonan menjadi licin halus dan tidak ada lagi gumpalan tepungnya nah ini udah licin halus seperti ini ya bun tinggal kita pastikan aja nah setelah tercampur rata seperti ini kita siapkan pemanggang atau teflon lalu setelah panas kita gunakan api kecil saja ya kita masukkan satu centong adonan lalu ini kita bentuk bulat pipi seperti ini setelah matang kita taburi dengan mie sese coklat boleh menggunakan topping apa saja keju atau lainnya ya nah ini dibawahnya udah coklat udah kering ya kita lipat dua aja seperti ini bun nah ini kita tekan-tekan sedikit setelah itu kita balik lagi kita masak sebentar bagian sebelahnya ini sebentar aja ya sambil tekan-tekan jika udah matang langsung aja kita angkat kita siapkan ke wadah apa ke piring bersih ya lanjut ini kita masak lagi seperti tadi ya bun kita ambil satu centong kita buat bentuk pipih bulat seperti ini jika udah matang taburi dengan mie sese coklat kemudian ini dilipat dua lalu ini kita rapatkan kita tekan-tekan aja seperti ini lalu kita masak lagi sebelahnya nah jika udah matang lalu aja kita angkat nah ini tinggal tiga buah seperti ini ya nggak sempat sama si bocil-bocil nah ini sangat lembut jika mau krepes atau krispi lagi ini sesuai selera masing-masing aja mudah kan dan simpel kan cara membuatnya resepnya pun sangat ekonomis banget terima kasih telah menonton semoga resepnya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati